Tentang asal-usul Kura-Kura. Kura-Kura adalah reptil bersisik yang berasal dari keluarga Testudinidae dalam Ordo Testudines. Mereka memiliki ciri khas berupa cangkang yang melindungi tubuh mereka. Asal-usul Kura-Kura dapat ditelusuri kembali ke zaman prasejarah, sekitar 220 juta tahun yang lalu, pada era Triasik. Kura-Kura adalah kelompok reptil tertua yang masih hidup hingga saat ini. Mereka telah mengalami perubahan evolusi yang cukup sedikit dalam jutaan tahun terakhir. Asal-usul Kura-Kura modern berasal dari Kura-Kura purba yang hidup di darat dan kemudian berevolusi menjadi spesies yang hidup di air. Kura-Kura memiliki adaptasi khusus untuk bertahan hidup. Cangkang keras mereka memberikan perlindungan yang baik dari predator dan juga berperan dalam menjaga keseimbangan termal. Mereka memiliki kemampuan untuk mengubah ukuran tubuh mereka sesuai dengan lingkungan dan ketersediaan makanan. Kura-Kura tersebar di berbagai habitat di seluruh dunia, termasuk lautan, sungai, dan daratan. Mereka adalah hewan yang bersifat amfibi, artinya mereka dapat hidup di darat dan di air. Beberapa spesies Kura-Kura terestrial seperti Kura-Kura darat dan Kura-Kura padang rumput, sementara yang lainnya seperti Kura-Kura air dan Kura-Kura laut lebih adaptif dengan kehidupan di air. Dalam sejarah manusia, Kura-Kura seringkali dijadikan hewan peliharaan karena keunikan mereka. Mereka juga memiliki makna simbolis dan religius dalam budaya banyak masyarakat di seluruh dunia, seperti dalam mitologi Cina dan Hindu. Itulah sedikit informasi mengenai asal-usul Kura-Kura. Mereka adalah makhluk yang menarik dan mempunyai sejarah evolusi yang panjang dan menarik. Dengan tulus, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda, pencinta dunia hewan Kura-Kura. Dedikasi Anda terhadap Kura-Kura dan upaya Anda dalam melindungi dan memperjuangkan kesejahteraan mereka sungguh luar biasa. Terima kasih atas cinta Anda yang mendalam terhadap Kura-Kura. Melalui kepedulian Anda, Anda telah membantu meningkatkan kesadaran akan keunikan dan keindahan makhluk ini. Anda adalah pilar yang kokoh dalam melindungi spesies ini dan mempromosikan keberlanjutan ekosistem di mana mereka hidup. Terima kasih telah mengedukasi orang-orang di sekitar Anda tentang pentingnya pelestarian Kura-Kura. Melalui pengetahuan dan pengalaman Anda, Anda telah membuka mata dan hati banyak orang terhadap perlindungan lingkungan dan keberlanjutan alam. Terima kasih atas kerja keras Anda dalam membangun komunitas pecinta hewan Kura-Kura. Dalam berbagi pengetahuan, pengalaman, dan kegembiraan Anda, Anda telah menciptakan ruang yang mendukung, di mana kita dapat saling memberikan dukungan dan inspirasi untuk melindungi makhluk-makhluk yang kita cintai ini. Terima kasih telah menjadi suara bagi Kura-Kura yang tidak dapat berbicara untuk diri mereka sendiri. Anda telah menjadi pembela yang bersemangat, berjuang untuk hak mereka dan memastikan bahwa kehidupan mereka tetap terlindungi dan dihormati. Di tengah tantangan dan perubahan yang kita hadapi di dunia ini, keberadaan Anda sebagai pencinta hewan Kura-Kura memberikan harapan dan optimisme. Anda adalah agen perubahan yang tak tergantikan dalam menjaga keberlanjutan alam dan menjaga harmoni dengan semua makhluk di planet ini. Sekali lagi, terima kasih yang tak terhingga atas dedikasi Anda yang tak kenal lelah dan cinta Anda yang tulus terhadap dunia hewan Kura-Kura. Dunia ini membutuhkan orang-orang seperti Anda yang mendedikasikan diri mereka untuk menjaga keanekaragaman hayati dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi hewan-hewan yang kita cintai. Terima kasih atas segalanya. Jangan lupa nantikan di video selanjutnya.